Intro Baik, saya kembali lagi dalam dunia wanita dan kita masih berada di Sebu Fit Care and Beauty Clinic Ya, dokter Rizky Ini ngomong-ngomong soal perawatan wajah Pastinya banyak banget dong yang pengen mempercantik wajah Tadi saya dengar macam-macam gitu ya, banyak sekali Mungkin bisa lebih detail lagi untuk facialnya Di sini apa saja gitu facialnya Kita mulai dari standar, ada facial lightening Ada yang facial detox Kemudian ada facial madu susu Kemudian ada facial whitening coat Untuk keseluruhan facialnya kita semua untuk pencerahan Nanti terpisah lagi kita punya facial yang anti-acne Khusus untuk yang kulit-kulit berjerawat Kita terpisahkan, nanti kita pakai facialnya yang anti-acne Kemudian kita punya mesoterapi juga di dalam facial Ada meso whitening, ada meso pigment, ada meso acne Semuanya khusus untuk fungsinya masing-masing Yang meso whitening kita untuk pencerahan Kalau yang pigment untuk flek-flek Dan yang meso acne kita untuk yang berjerawat Untuk istilah mesoid? Ya, apa itu dong? Mesoterapi, jadi kita memasukkan serum dengan alat tertentu Dengan alat mesoterapi kita masukkan Jadi kalau hanya facial, kita bersihkan di bagian kulit yang paling luar Epidermisnya Tapi kalau untuk mesoterapi kita masuk sampai ke lapisan dalamnya Karena kita menggunakan bantuan alat Jadi lebih intens ya? Betul sekali Ada juga kita mikrodermabrasi Sama, itu untuk pengikisan Jadi kita masuk ke lapisan kulit yang dalam Jadi untuk pengikisan yang wajah, yang jerawatnya Betul, mikrodermabrasi Para sekali itu untuk mengurangi pori-pori Mengecilkan pori-pori, mengurangi keadaan minyak Menghilangkan bekas-bekas jerawat Menghilangkan bekas-bekas luka Itu bisa dengan mikrodermabrasi Kalau yang mikrodermabrasi Siapa? Mikrodermabrasi Mikrodermabrasi Betul, itu untuk berapa kali? Mikrodermabrasi itu satu bulan untuk dua kali treatment Jadi kita ulang sampai dua bulan Sampai dua bulan itu empat kali treatment setiap dua minggu Kemudian untuk maintenance-nya kita satu bulan sekali Kemudian yang lainnya mungkin ada lagi Yang untuk V-shape ya tadi ya? Sepertinya ada untuk menuruskan V-shape itu kita bentukkan wajah seperti huruf V Lemak-lemaknya juga kita hilangkan Kita menggunakan injeksi kalau itu Jadi kita bentuk posisi lemak ada di daerah mana Kita bentuk di situ supaya bentuk seperti V-shape Untuk yang treatment injeksi Yang populer lagi kita ada hair removal Jadi kita mengurangi rambut Bukan betul-betul menghilangkan Mengurangi jumlah rambut dari wajah, tangan, kaki Jadi kita bisa menguranginya Nanti treatmentnya kita setiap bulan Jadi treatment dilakukan setiap bulan Untuk delapan kali treatment baru kita bisa mendapatkan hasil Dia permanen tumbuh rambutnya hampir tidak ada Benar-benar bisa hilang gitu ya? Betul sekali Asalkan tidak terpicu oleh hormon Seperti wanita nanti kita ada hormon pada saat melahirkan Pada saat dia akan hamilan Nah itu biasanya ada hormon yang naik Nah biasanya muncul Kalau selagi dia tidak ada problem Insya Allah cancer permanen Terus tadi juga ada yang facial frontier gitu ya? Betul sekali Nah itu memasukkan plasma darah dari pasien berarti? Iya betul Jadi kita ambil darah pasien dulu Sekitar 10 cc Kemudian kita centrifuge, kita putar Kita ambil plasma darahnya Baru kita masukkan lagi ke dalam wajah Itu lebih bagus untuk glowing Untuk mencerahkan Hasilnya pun lebih bagus Sekali treatment tidak langsung kelihatan? Sekali treatment langsung kelihatan hari ke 10 Jadi untuk hari pertama sampai 10 hari Kita belum kelihatan hasil Karena kita masih proses memasukkan serumnya ya Jadi kita masih ada eritem dulu Ada kemerahan Baru hari ke 10 kita baru nampak hasilnya Hasil maksimal setelah 3 kali facial frontier Oh gitu Jadi penasaran ya Seperti kalau facial frontier Boleh coba ini Oke Itu tadi yang untuk perawatan wajah ya dok Iya Untuk perawatan tubuhnya seperti apa aja dok? Perawatan tubuhnya kita ada spa Jadi bodhi spa itu kita dimulai dari massage Kemudian ada lulurnya Setelah itu untuk yang lainnya kita bisa pakai ratus Kemudian ada mandi bathtubnya Untuk yang lainnya kita pakai chemical peeling Nah untuk chemical peeling kita misalkan untuk ke arah pencerangannya Kulit-kulit keringnya kita angkat Kita pakai chemical peeling tangan, kaki, dan kumbung Betul Jadi semuanya bisa ya? Bisa Untuk pencerahan gitu ya? Betul sekali Ternyata seperti itu Terus untuk slimming? Bisa juga Nah slimming itu kalau di wajah kita pakai V-shape Tapi kalau untuk di body kita juga pakai injeksi yang sama Tapi fokusnya beda Dia untuk lemak di bodinya Untuk di lengan, di paha, di perut, di samping perut, di pinggang Itu kita bisa kecilkan Hasil maksimal pun kita tiga kali treatment setiap satu minggu Oh seperti itu ya? Betul sekali Udah kelihatan hasilnya? Udah berapa minggu gitu? Itu diulang setiap minggu Berarti dia tiga minggu kelihatan hasilnya Tiga minggu udah kelihatan hasilnya gitu ya? Satu kali treatment dia berkurang satu kilo Oh biasa ya? Selain slimming ada lagi dong? Untuk slimming body kita fokusnya di slimming Untuk yang lainnya kita hanya untuk pencerahannya aja Kita ambil chemical feelingnya Lebih banyak memang di wajah Lebih banyak di wajah ya? Betul sekali Baik, kita akan break sebentar ya dok ya? Terima kasih Dan pemirsa kita akan kembali lagi setelah yang satu ini Tetap di dunia wanita Terima kasih